Hai assalamualaikum teman-teman Terima kasih ya sudah mengklik video saya hari ini saya masak ayam kuah kuning tanpa santan ya ini rasanya enak banget seger cocok banget untuk kawan nasi apalagi pas musim hujan seperti ini ya gimana cara saya masaknya dan apa-apa aja bahannya ikuti terus video saya sampai habis ya terima kasih bumbu-bumbu yang akan dihaluskan disini ada cabai merah kemudian cabai rawit merah empat biji jahe lengkuas kunyit tiga butir kemiri yang telah disangrai 10 siung bawang merah 4 siung bawang putih ini akan saya blender aja biar praktis ayam yang telah dicuci bersih kemudian diberi persan jeruk nipis yang akan dirajang disini tomat hijau cabai hijau cabai merah untuk pelengkapnya disini saya pakai serai daun salam panaskan minyak tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi ya tumis sampai matang dan tanah kemudian masukkan serai daun salam saya enggak punya daun jeruk ya kalau temen-temen ada boleh ya ditambahkan dengan daun jeruk biar lebih wangi ini bumbunya sudah matang dan tanah ya kemudian saya masukkan ayamnya aduk-aduk lagi sampai bumbunya merata nggak usah ditambahkan air ya kecilkan aja kompornya nanti biarkan air dari ayamnya keluar dengan sendirinya ya nggak usah ditambah air lagi kemudian tutup jangan lupa pakai api sedang cenderung kecil ya nah ini air ayamnya sudah keluar ya kemudian ini akan saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam ya kemudian ini saya tambahkan air biar ayamnya lebih matang sempurna tutup lagi ya biar manisnya lebih matang sempurna nah ini sudah harum banget ya saya mau koreksi ayamnya dulu oke ayamnya sudah lembut ya sudah matang kemudian yang terakhir ini saya masukkan tomat hijau sama cabai rajangnya ya oke masak lagi sampai tomat sama cabainya layu ya oh ya teman-teman jangan lupa ya bantu saya dengan cara like subscribe dan jika teman-teman suka boleh share ya ke media sosial teman-teman aktifkan juga tanda loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan menu-menu sederhana dari dapur saya ya terima kasih ini saya tutup lagi ya sebentar nah ini sudah cukup ya teman-teman cabainya juga sudah layu aromanya harum banget ini tomatnya memang teksturnya dia seperti ini ya nggak bisa sampai hancur lunak karena dia masih agak keras ya tomatnya jadi seperti ini aja udah matang ya teman-teman saya mau koreksi rasanya bismillahirrahmanirrahim oke pas banget ya seger ada rasa-rasa asam dari tomatnya enak banget ini ya Alhamdulillah ya sudah matang masakan saya matikan kompornya ya